Yo bros and sistas, kalian pernah denger kisah HRD di kantor yang lebih seru dari telenovela? Nah, brach yourself, ini dia ceritanya. Jadi, di sebuah kantor modern yang serba high tech dan kekinian, ada seorang HRD yang lebih tuyeng daripada perusahaan startup yang baru lahir. Namanya Mbak HRD Santui. Yes, santui banget, tapi jangan salah, dalam santai-santainya itu, dia bisa bikin drama macam telenovela. Setiap hari di kantor, ada aja adegan dramatis yang bikin semua karyawan deg-degan. Misalnya, ada si bos yang baru aja di PHK secara tiba-tiba, padahal kemarin dia masih diposting foto liburannya di Instagram, bikin gregetan blek. Terus, ada juga si mas HRD yang kayak detektif jalanan, setiap masuk kantor langsung beraksi nyari tahu siapa yang nyolong permen di pandri. Sampai-sampai ada yang ketahuan nyelipin coklat di laci mejanya, padahal katanya lagi dia ketuh. Tapi nggak cuma drama doang, ada juga komedi-komedi kecil yang bikin kantornya jadi kayak panggung stand-up komedi. Misalnya, pas lagi rapat tim, tiba-tiba ada kucing namuk di atap kantor, bikin semua karyawan heboh sambil nyariin si kucing yang keblek ke toilet. Tapi tau nggak, di balik drama dan komedi itu, embak HRD santui ini sebenernya emak-emak baik hati loh. Dia selalu ada buat nemenin karyawan yang lagi daun, ngasih semangat sama yang lagi di ujung tandu kerjaannya, dan paling penting, dia punya stok meme dan gift yang nggak ada habisnya buat ngehibur kita semua. Jadi, cerita HRD di kantor nggak selalu serius dan tegang, kadang-kadang bisa jadi sumber hiburan yang bikin kita ketawa terpingkal-pingkal. Dan di balik layar semua itu, satu hal yang pasti, setiap karyawan punya kisah unik, dan seru di balik jendela kaca, dan monitor laptopnya masing-masing. Terima kasih telah menonton!